Musi operasi, orang ada pemindahan pentil segala Ah pentil lu dimindahin Ini nih ya 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Gak mau ngomongin penyakit Mau ngomongin kangen gak lo bapak? Kangen Kangen banget Kangen rame, terakhir kesini rame Rame gara-gara masalah mata Gara-gara elu Gara-gara gue Gara-gara baju gue terlalu cuak-cuak Lu bolong-bolong Iya kan? Apa kabar sih? Baik dong, baik Eh, lu jangan ngomong-ngomong Emang gue gak kasih tau lu ya Lu salah satu orang yang gue kasih tau di awal Gimana? Emang gue gak bilang gue sakit Tapi gue bilang gue pamit dulu Iya, lu ngomong gini Gue pamit dulu ya Gue ada masalah Nah, yang gue tau sama lu main berbulan-bulan dari kemarin Kan masalah lu banyak Masalah lu selalu ada Nah, jadikan gue jadi nyimpulin Nih orang lagi ada masalah yang mana? Waktu itu lagi ada masalah dengan Nah, gue gak ngerti deh Gue gak mau sebut Nah, gue gak mau sebut nama Nah, gue pikir Dia lagi kenapa? Eh, kata gue Gitu kan Lu kan kadang suka begitu Toto menghilang Toto apa-toto apa kan Nah, terus udah gitu Toto lu sakit Nah, dengkul gue sampai lemas deh Lu tau gak kenapa gue gak cerita sama lu juga Gue sakit Tapi gue pamit dulu sama lu kan Ya, tapi lu pamitnya bukan sakit Bener Kalau ngomong gini Gun, gue begini gue sakit Lu jangan ini-ini ya Karena Lu pernah ngomong di podcast gue waktu itu Waktu saat ada Ruben juga Lu ngomong Gue tuh paling gak bisa Kalau denger temen gue sakit Kenapa lu takut gue dateng? Bukan lu kan paling mingung gitu Lu tuh ke stress Kalau temen lu sakit Ya gak? Ya pasti kepikiran lah Ya pasti kepikiran Terus nyokap gue sakit aja Lu bisa kayak begitu Ya, gue langsung dateng Nah, makanya gue mikir ini Kalau dia tau gue sakit Gue gak, gue gak gini ya You're my bro You're my friend Gue gak pengen Lu pusingin gue Tapi pas lu cerita Lu nyaris mati Sih gue Shok sih Itu gue pada waktu itu Gue shok sih Serius Shok ya? Iya Maksud gue gini Maksud gue gini Ini Lu dulu pernah operasi Itu lu cerita sama gue Itu gue cerita Iya kan? Lu operasi lu cerita sama gue Tapi kan gue gak apa-apa waktu itu Iya, lu gak apa-apa Iya kan? Operasi bentar Maksud gue Gue tuh gak ngerti ya master Gue tuh ngeliat Lu tuh kayak Dewa gitu Udah master Tau-tau maksud gue Ah dewa gue bisa sakit nih Kata gue Tau-tau mati nih Karena alemong Bener gak? Iya kan? Itu gue bener-bener Apalagi pas gue nonton Si Aska cerita Gue melep Itu tau apa yang berubah dari gue Apa? Gue tuh sekarang Agak males megang handphone Gara-gara Setelah sakit Gara-gara Gak tau setelah sakit Jadi kan di rumah sakit Gue lama tuh Lumayan lama Gue tuh kan gak mau buka handphone Gara-gara berita-beritanya kan Begitu semua Oke Jadi kayaknya kebiasaan Gue tuh sekarang Jarang banget buka handphone Terus? Jadi kalo gue buka handphone tuh Cuman lu kalo mau posting sendiri Mau posting apa? Gue posting sendiri gue buka Terus ada jam-jam pada saat gue posting Gue liat ada chat siapa Gitu Notif segala gue matiin Ya tapi sekarang Memang lu kan bales chat juga agak lama ya Ya karena itu dong bro Kan gue baru ngomong Kenapa lu tiba-tiba menimpali itu Udah gak usah ngomong itu kan Kita bakal ketemu terus Kita ada acara baru nanti Tapi sekarang ini Konsennya adalah Anda Anda sudah bisa pake baju off-white Itu yang jadi masalah Dan longgar lagi Longgar bajunya Aduh gue jadi gak enak Oke Kan kemarin lu ngomong Ya kan Tarohannya itu kan 20 kilo 20 kilo Nah gue tuh gak mau dateng Di saat berat gue 20 kilo Ya lu gue undang waktu itu Ntar dulu Gue ngomong ntar dulu Karena I think so Sekarang nih berat gue udah 25 25 kilo nih udah turun 25 kilo gue udah turun Target lu berapa? Gue pengen kalo bisa 20 kilo lagi Oke Berarti jadi berapa tuh? 130? Ya 130 120 lah target 120 lah ya Ya 120 Kayaknya gue udah Kayaknya kita bisa Nge-gym Eh bro Tapi ini nih gak ilang Itu bisa dihilangin Operasi Gampang Iya Karena kan itu Skin Ini nih Kalo kata dokter gue Ini penumpukan Gue kemarin makan tepung-tepungan Iya kan Makan yang aneh-aneh Jadi mati ya? Iya Jadi dia ada disini Dan itu skin kan ditarik aja Iya dia ditarik Kan dia kulit kan? Enggak Enggak segampang harus ditarik begitu Mesti operasi Orang ada pemindahan pentil segala Pentil lu dipindahin? Ini nih ya Kalo lu liat dari sini Ini udah lurus Berus? Dia ada di bawah Pentil? Iya Terus mau lu pindahin kemana? Emang pentil di bawah dimana-mana? Iya kan harus agak naik dong Ya gue kalo di bawah Gue oyot banget Gue kan agak naik Seger Gimana pindahnya di copot? Gue gak ngerti Si dokter Weni Bagaimana tuh dia? Kemarin udah ngubok-ngubok Dipindahin ke atas Iya dia bilang Pokoknya lu turun dulu 20 kilo lagi Eh lu coba tanpa pentil Ntar kau gak ada pentil Ntar ribut Orang-orang Lagi nyari Kok gak ada Wow Mending nambah Gimana ini? Sekarang kursinya Berasa kayak gede ya Sekarang bisa gender loh Iya Tuh bisa gender Gak ada perut Bingung deh Dulu ada perut loh Tia Sekarang udah bisa gini gak gini terus Iya Sekarang udah keren banget Gila 25 kilo loh Santai 25 kilo terus gue baru denger bahwa gulanya dia 80 sekarang Iya Dari 400 Iya Gue sebenernya gue awalnya sempet Sempet kesel sih Jadi Pas awal-awal diet Gue itu kan sama Abi Asisten gue Almost kayak tiap 3 hari sekali Pasti gue cek gula Tapi gak turun-turun Turunnya tuh kayak Tau tau masih 160 Turunnya masih malu-malu Masih 150 Terus di gitu gue udah gak makan Kok masih tinggi gitu kan Akhirnya udah gue bilang sama Eh dia ngomong sama gue Udah deh gak usah ngukur Gak usah cek-cek dulu Kata dia gitu Nah pas kemarin gue kan mau Mau ke dokter Weni Dokter Weni minta gue PCR Minta gue cek darah Dan segala macem Darah gula gue 80 Gila gak Ini karena gue minum air putih terus tiap hari Gak ada Gak ada minuman lain selain air putih Kecuali sama air kelapa Air kelapa hijau Buat detox layaknya Dan gue tau Gue kemarin lewat dari kritis Kata semua dokter Hampir semua dokter Salah satu penyebab gue lewat dari kritis Adalah karena gula gue rendah Karena virusnya tidak nempel sama gula Jadi kritis gue Jadi cuma 4 hari Ada orang 2 minggu kritis gue Cuma 4 hari Karena gulanya rendah Tapi kalau misalnya dirunut ya Waktu gue kemarin gue covid Itu gula gue 400 Kayaknya belum delta deh Kayaknya itu belum delta deh Gue kan covid terus negatif dulu Udah gitu badai si token gue kenanya Nah itu dia Paru-paru langsung anjur Nah sekarang hampir semua orang bisa kena badai si token Gue udah ketemu 7 orang yang gue kenal Makanya gue kalau lagi di jalan itu ada angin-angin Gue kena badai si token takut deh Gue kurus tetep centil ya Kayaknya gak hilang ya master Gue berpikir lu kurus cowok banget gitu Iya pelan-pelan Tapi lu kok tambah tinggi ya Gue gak ngerti Gue gak ngerti itu Bener Tapi ini yang gue happy ya Waktu kemarin gue gemuk Gue cerita habit Gue boleh gak Gue waktu gemuk itu Gue kalau mau tidur Gue harus makan master Kenapa? Kalau enggak gue gak bisa ngantuk Oh biar masuk karbo gula Iya biar masuk gula Karbohidrat masuk gula Gue harus makan Gue harus makan Burger ekstra cheese Nugget Pokoknya sampe gue nampol Kenyang nampol Baru gue bisa tidur Kalau enggak mau nasi uduk Apa segala macem Kalau enggak gue baru bisa tidur Kalau gue gak bisa tidur Sometimes gue Pakai Melatonin itu ya Melatonin Betul Gue baru bisa tidur Sekarang Gue tidur Deep sleep Almost every night Narkoba? Astagfirullah Gua gampar lo ya Gue nanya Lu kurus narkoba apa enggak Gitu kan gue tanya Dokter Cisi Oke oke Gue sebut Nambol dokter gue Tadi udah dua dokter tuh Dokter Cisi Dokter Weni Dokter Weni kan dokter lo juga Benar benar Jadi Jadi sekarang gue Maksud gue Justru harus makan malah Kalau gue gak makan Gue gak turut Maaf bentar Bibir lo kenapa tambah gede Mungkin karena kurus kali ya Gila deh Gak ditambah kok dok Nambah ya Nambah tadi ya Enggak Enggak lo bohong Eh kita cowok ngapain sih Ngomongin bibir Gila deh Ntar orang jadi mikir macem-macem deh Iya bener Gue ngerasa hidung gue juga agak mancung Iya Oh gak kena Iya 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 Kena Jadi ini kan masih proses mongkak nih Bakal fat Iya kan Jadi nanti kalau udah itu Jadi gue bisa gini Ih gila Garis tuh Udah garisnya Gila kan Tapi alis gue gak perlu gue kecilin Kayak lo gitu kan Ini asli udah gak dicilin Oh udah gak ada Cuma satu yang agak kurang Si Gigi kenapa tetap linci Emang harusnya gimana Kok gak rata Tapi operasi buckle fat Sama pasang finir Gue sih mendingan buckle fat Cepet kan Iya Iya Udah dong dulu Lu buckle fat udah lama banget gue Gila lu bener-bener Lu tuh update masalah operasinya Oh iya dong Iya dong Ini sekarang ada apa lagi mungkin Ada ilmu-ilmu baru apa gitu Lu gak usah mancing-mancing gue disini Dokter lu aja dari gue Iya orang-orang udah tau dokter lu dari gue Iya lu abis nambah dagu kan Gak gak Kan sakit gue Kan gue sakit Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngapa-ngapain Jadi buat orang yang gak tau buckle fat ya Buckle fat tuh gini Jadi ada lemak yang nempel di dalam sini Itu mau diet kayak gimana pun Dia gak bisa hilang Dia gak akan bisa hilang Karena itu dari lahir Jadi terus aja membesar Jadi uniknya adalah ya Si buckle fat itu Dia tuh adanya di Ada kantongnya gitu master Jadi dia diambil Jadi kemarin tuh dokter ini kayak Ngambil Weh banyak nih gun Banyak nih gun gitu Ditarik-tarik-tarik gitu Itu kayak gaji tuh Iya kayak gaji Nah biasanya kalau orang pernah gemuk Kurus dia keluar Jadi gak semua orang Gak semua orang buckle fatnya Tapi kadang juga pernah ada orang Yang operasi buckle fat Pas dicari gak ada Gak ada lemaknya Betul Betul Banyak yang begitu Tapi lu dapet kemarin Dapet Dapet lemaknya Dapet Bawa pulang Gue bikin rawon Karena dikasih liat pasti Iya ini gue kasih liat lo Tuh kan Gue mah kalau operasi-operasi Gue demen lo tau gue Ini mau kasih liat penonton Nanti penonton out semua Apa-apa Tuh Tuh Oh banyak Ini lemaknya nih Banyak Coba zoom Tuh Banyak-banyak Banyak Tuh Kalau udah dikumpulin Banyak segini tuh Berarti Iya Dan cepet banget Gak ada Gak ada Gak ada sejam Bagus lah Jadi 500 juta nya Ini gue masih utuh Aduh berat Gue kesini mau nanya Ininya Mau nanya Apa Oh kunci Iya Kemarin Kan waktu syuting OTD Lu pernah ngasih tau gue Lupa kan lu Pastikan Kunci Oke Fungsinya Adalah Kayaknya gue lupa Hah Gimana sih bukanya Lu jangan lupa dong master Iya Kalau lupa kan udah aja Gak apa-apa Kan juga uangnya Katanya lu mau buat sesuatu Oh master 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 Dengerin dong Dengerin dong Gue hari Ini lo tayang apa nih Ini akhirnya apa kita Besok Jumat ya Gue hari Mau kebuka sih Gua 108 Coba 108 108 Coba Lu tau Lu pernah ngomong sama gue Bisa gak Gak mau 801 Tuh 180 Gak mau gue Tuh Tuh Apa 888 ya Ya master Jangan gitu dong Masa gak bisa kebuka Gak mau kasih nyatet deh Coba Coba Bukan gak itu 888 Ya malah pake gue gitu-gituin sih kemarin Lu sih Gua biarin aja 888 Salah juga Ya gimana dong Gue kayaknya Gue kayak pernah kasih tau lu kan nomernya kan Apa ada 99 ya Coba dong master lu kan peramal Atau lu mau nelfon temen lu yang peramal itu Coba liat di kartu Tarot Pancing terus Bukankah anda juga sebal Kenapa Siapa tau Siapa tau dia bisa tau angkanya master Anda sebal Anda sebal Begitu saya sikat Wah Dia dan sahabatnya repon saya Terus Terus Sikat terus Kami mendukung Udah 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 dimaafin ya sayangnya Lagi nonton mungkin Udah beres lah ya Udah beres 858 Tuh kan bener ada 88nya 858 Jadi Gue hari minggu besok Gue mau ke Garut Lu doain gue Lu doain supaya lu bisa ke Garut Dengerin Gue mau ke Garut Gue mau liat tanahnya Buat masjid Jadi ini akan digunakan Untuk membangun masjid Iya di Garut Jadi masjid ini Masjid ini Namanya Makanya gue tuh pengen Namanya tuh perpaduan Nama kita master Lu tau gak kenapa ini Gue kasih lu juga Apa Karena gue tau lu gak akan Pakai uangnya Kecuali buat kebaikan Iya gue ngapain Pakai uang Bukan uang buat gue Kerja Bukan hasil gue kerja Karena emang dia Dari dulu tuh pengen Bikin masjid Cita juga sama gue Dipengen bikin masjid Dari dulu itu Gue udah dapet Jadi masjid gue nih nanti ya Insya Allah ya Jadi gue tuh Bisa bikin Buat orang Belajar Al-Quran juga Masih utuh ya Gak ada yang gue ambil loh Masih lengkap Oke Gue gak ada yang gue ambil loh Masih lengkap ya Masih 200 juta ya 500 Iya 500 juta Masih 500 juta Udah Oke Oke Berarti sah milik anda Eh Pak bener Bukan milik gue Ini jadi milik Masyarakat Masyarakat Karena gue memang ini Adalah gue niatin Jadi gue tuh mau bikin Masjidnya di Garut Master Jadi kebetulan Partner Baso Aci Maigun gue Dia dari hasil Baso Aci itu Kemarin Dia bisa beli tanah 1000 meter Jadi dia Mewakafkan Tanah itu Untuk Pembuatan masjid Dan Sekolah Al-Quran Jadi mungkin Kurang lebih Masjidnya itu Lahannya aku pake 300 meter Oke Jadi rencananya Aku bikin masjid Terus aku bikinin Rumah marbotnya Di belakang Penjaga masjid Jadi Si penjaga masjid Bersih-bersih Semua kita Masukin di manajemen Jadi masjidnya selalu bersih Selalu bagus Terawat Terawat Jadi gue udah Cari-cari inspirasi Gitu kan Tapi gue belum tau nih Nama masjidnya apa Jadi lo Nanti kita pikirkan Lo pikirin Tapi yang jelas nih ya Masjidnya gue pengennya Semua warnanya putih Minimalis Jadi gue pengen gini Kalau orang transit Ke Garut Dia mau stop by Untuk sholat di masjid kita Luar biar Keren gak? Keren Dan masjid kita Masjid kita open 24 hour Ada netizen yang kemarin ngomong Ini kok bangun masjid Dari uang taruhan Bukan uang taruhan Uang taruhan benar-tidak Salah benar Menang kalah Ini usaha Challenge Challenge Ini usaha Jadi Tantangan Jadi Kalau aku tuh kan Orangnya gak demen meminta Jadi aku akan memanfaatkan Sebuah Pemberian Pemberian Apabila gue bekerja Betul Kira gampang Turun 25 kilo Itu anda pikir gampang Tapi jujur ya Gue tuh Gue tuh gak pernah mikir Uang 500 juta Gue tau lu kan Emang waktu itu mau diet Gue emang mau diet Gue dateng ke lu Itu kan justru gue udah diet Sekitar semingguan Pada waktu itu kan Because I know And this is more fun kan Iya bener Tapi kalau lu ngasih ke Lu namanya juga Gue pulang Hah? Kalau ngasih lu namanya juga Lu namanya kan Saat itu kan Lagi punya goals yang baik Buat anak-anak autisme Ya tapi kan Gue awal di depan Gue Kalau lu namanya dapet juga gitu Iya bener Kenapa? Jangan sirikan jadi orang Kenapa sih? Hah? Jangan sirikan jadi orang Lu dari uang saham ya ini? Hah? Iya Lu main saham Gue main saham Dari dulu main saham gue Enggak lu waktu itu juga ngomong Di podcast sama Aska Katanya Aska Kalau papa meninggal Ini papa ninggalin kamu Saham Apa-apa-apa Terus lu gak ninggalin saham gue Lu gak masukin gue saham Cuman buat Aska doang Terus ntar kalau Aska nanya sama gue Om ini gimana Gue jawabnya gimana? Ya lu kan bisa Lu gak ada ngajarin-ngajarin gue Buat main saham Oke bentar Bentar Kok jadi begini Ya iya Gini kalau lu pemain-pemula Ya pemain-pemula Belum ngerti apa-apa Nah pake bibit Beres Kalau bibit mau gue tau Nah lu yang waktu kemarin ngomongin sama lu namanya tuh apaan? XXX tuh apaan? DMMX DMMX Ada Apa itu? Saham Lu gak pernah ngajarin gue sih master Nanti kalau gue ngajarin lu Katanya nanti Gue ngajarin lu Jadi gue bisa duduk di coffee shop Megang laptop Liat-liat saham gitu Gue mau kayak orang-orang gitu master Bisa 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 Ajarin Iya Ajarin Lu tau DMMX apa dulu gak? Ya gue kan denger dari lu Gue ngomong lu gak tau Ya gue denger dari lu Kalau orang gak tau makanya kasih tau Jangan soal tau Maaf Maaf Si cepat tau Si cepat Tau Ada disana Ada dimana? Ada di DMMX Terus? Bumi langit tau Bumi langit tau Kartun Film Bunda Ada disana Iya Iya Banyak banget Toko kelontong Kelontong-kelontong Dia menyatukan kelontong Satu Indonesia ada disana Ada Terus? Ada dan itu Ya tapi gini ya Ini kalau didengerin sama orang Jangan gara-gara denger ini Lalu anda jadi ikut-ikutan gitu Karena maksudnya Harus pelajarin dulu Pelajar dulu Anda main apapun Jangan dari bukan main juga Ini namanya juga Usaha Baham kan banyak banget Bisa untung Bisa rugi Sama kayak orang bisnis Bisa untung Bisa rugi Tia Zoom-in gue ini Pak Yahya Coba Gue kontakin langsung ke Direkturnya Lu serius Langsung Lu serius Langsung Biar anda langsung tanya Pak ini apa pak? Gitu pak Saya gimana pak Tapi ingat Ingat Jangan gara-gara ini Anda langsung Tiba-tiba ikutan Ya tergantung Anda pelajari dulu Ya kalau ternyata tergiyur Ya kalau anda tergiyur Anda tetap harus belajar dulu Ya modal dari lu ya Ya gak bisa dong Lah kok jadi modal dari gue Kan gue lebih dari 20 kilo Lu 20 kilo Lu nambah gue 100 juta loh Dari mana? Tia puter Puter Dulu dia ngomong Kalau 20 kilo 500 juta Lebih dari 20 kilo Lu nambah lagi 100 juta Gue ngomong gitu Iya Oh iya Nanti saya transfer Ihi dia mal Tia-tia ada gak sih Tayangannya Tia Nanti saya transfer Tia lu mau ketawa-tawa Melu Pergi lu tambah 10 ribu deh Gak mana ada 10 ribu beli bawang loh Mana ada Gue sengaja loh Lebih dari 5 kilo loh Ini loh Ya benar ada namanya ya Benar-benar Lumayan kan Benar 50 juta aja lumayan 100 juta loh ngomongnya Jadi kurang-kurangin loh Ingat lu udah pernah mau mati loh master Apa hubungannya Gue mau mati sama kurang-kurangin Gak ada Orang tuh dimana-mana Kalau orang Kalau orang baru Dengerin ya Kalau orang biasanya Abis mati suri Atau apa tuh Langsung kayak berubah Lu gak ada berubah-berubahannya Lu kurang 25 kilo Lu tuh ada nyawa Lu nyawa tambahan loh Iya second chance ya Iya Kesempatan kedua Ih lu rubah deh Loh gue berpikir Kenapa gue gak jadi mati Supaya gue bisa meneruskan Apa yang gue lakukan dulu Ayo Iya padahal Kalau kemarin lo mati Gue buka aja ini ya Gue langsung ya Lu juga gak tau ya Gak tau kan bener kan Tia bawa Itu udah Kau nyambungnya kesini Nah Tia Wanita di belakang close the door 7 penampakan Tia Eh Tia ntar lu cari dong Tia yang dia ngomong Kalau lebih dari 20 kilo Itu Tia Tia produser Ada beritanya Penampakan wanita cantik Katanya di belakang Ini arahnya ke Ke Igon Kenapa mas Igon Kenapa si Igon Nutupin palanya dia tuh Tuh Iya itu Ngan disitu dong Tia Nah Bro Yahya Halo bro Salam Indonesia Pasti bisa Bahasa Indonesia pasti bisa Jadi gitu Di MMX itu Iya Jadi di MMX itu Kita is a listed company ya I think Pesipi Di digital club ads Kalau mas Igon Mungkin ke Alfa Indomart Even ke KFC Itu ada screen Oke Terpasang itu Konekti sama club kita Nah kita itu Actually the biggest one Kita command of 97% of the market Oke Jadi hampir semua market itu Konekti sama kita Sehingga di tempat itu Kalau buat kayak KFC Tentu saja menu ya Tapi kalau buat kayak Mini market itu Adalah beriklan Jadi banyak sekali Consumer brand itu Bisa beriklan Nah Di luar itu juga DMMX itu juga Empower UMKM Nah ini Dasyat sekali Kenapa? Karena UMKM ini Yang dimana Dulunya mereka Mungkin jualan Physical product Sekarang dengan Platform Dan infrastruktur Yang kita siapkan Mereka bisa berjualan Produk-produk digital Nah Bayangkan juga UMKM yang sama Yang tadinya Tidak mempunyai Revenue Tambahan Sekarang bisa Jual produk Seperti digital product Kemudian juga Pada saat sama Karena DMX ini Networknya sudah besar sekali Lebih dari 100 ribu UMKM yang connected Juga pada saat yang sama Kita bisa Tawarkan menjadi Drop points Buat logistik Dimana orang boleh Drop the package there Or pick up the package there Nah ini tentu saja Akan menambah UMKM-nya Punya revenue tambahan Dan apalagi Kita sekarang Lagi mau launching Our EV Electric vehicle Two-wheeler Dan three-wheeler Itu juga Bisa menjadi tempat Dimana Para pengendara Itu Men-swap Battery-nya Di UMKM tersebut Jadi bayangkan Sekarang Dengan adanya DMX ini Sehingga UMKM ini Yang tadinya Mungkin revenue stream-nya Cuma dari satu tempat Physical product Sekarang bermacam-macam Jadi intinya Mereka empower All over connected Dari toko kelontong Toko kelontong Semua dijadikan satu Betul Dan satu lagi Mungkin yang Menarik sekali DMX itu Is a profitable Tech company Ini yang cukup Cukup jarang Jadi We have very strong revenue Kita ada EBITDA yang very strong Cukup kuat Dan juga profitable Jadi artinya Kita punya unlimited runway Karena tidak bakar uang Artinya ya Kita akan survive terus Nah Inilah yang kita namakan Trojan horse Trojan horse kita Kita menghasilkan duit Melalui tadi Digital cloud rates kita Yang sudah terbesar 97% dari market Kemudian juga Empower UMKM Dan masih banyak lagi Bisnis-bisnis Yang kita kembangkan Kan si cepat juga disana bro ya Si cepat juga disana Terus bumi langit Juga ada disana Bener kan Betul-betul Dan menariknya juga Si cepat ini Sekarang itu adalah One of our significant share order Di DMX Jadi mereka itu Adakan Deep integration Bro daddy Sama kita Jadi Deep integration itu artinya Mereka bukan saja Jadi Pemegang saham Tapi juga Jadi partner kita Bayangkan tadi Saya mention ya Warung-warung tersebut ya Yang ratusan ribu itu Sekarang mereka bisa Deliver product Melalui Si cepat kan Jadi Jadi ada logistik Yang terbesar Indonesia Connected sama kita Yang tadinya mungkin Kalau Kita tidak connected Mungkin perlu effort Yang luar biasa Dari UMKM tersebut Sekarang Otomatis semuanya tersedia Oke Jadi kalau misalnya kita nih Yang Belum Belum Bergabung gitu ya Gimana Cara bergabungnya nih Maksudnya UMKMnya Oh ya Karena apa sih Yang nonton tayangan ini Kan banyak ya Belum tentu Semuanya udah Bergabung kan Ada dua nih UMKMnya bergabung gimana Atau misalnya Igun mau ikut sahamnya Gimana gitu ya Tapi kalau mau ikut saham Sekali lagi Pelajari dulu loh ya Jangan gara-gara Kita ngomong terus lu ikut Nanti lu nyala-nyalain gua Ya betul Orang ini kan lagi tertarik Makanya dengerin Ya makanya Lu susun terje Namanya orang lagi ngomong Dia menangkap Pesannya orang bego banget Kagak ngerti Ya udah Dia merangin juga Lu gak ngeliat kaca-maca Njempe tebel begitu Ya kan dia pasti Terangin juga pelan-pelan Berarti udah sering Terangin orang dia Iya Mohon maaf ya Kita emang suka punya Masalah rumah tangga ini Luar biasa Bagus itu Iya Oke Jadi gimana kok Labungnya cukup Cukup simple ya Sebenarnya untuk Connected sama Platform Infrastruktur yang Kita sudah bangun Kalau misalnya Kita warung Basically You just have to have a phone Phone itu Langsung akan connected Install kita punya Apa Kita punya apps ya Langsung udah connected Sama kita punya platform Nah tentu saja Sesudah connected itu ya Bermacam-macam service itu ada Contohnya ya Contohnya Dengan brand itu Kita ada trade marketing Artinya Brand-brand ini yang tadinya Tidak mungkin berpromosi Di warung-warung ini Sekarang jadi otomatis Mereka bisa berpromosi Bayangkan tadi ada Tambahan iklan juga kan disana Apps-nya apa tuh bro Apps-nya bro Kalau orang mau tau tuh bro Nah kalau yang kita Sama SRC ya Sekurang retail community Apps-nya namanya Pojok Bayar Bro Daddy Pojok Bayar Oke oke Kalau Igun mau Coba join di saham gitu Gimana bro Dia gak ngerti apa-apa Soalnya bro Nah memang gitu Saham itu Bro Igun Itu Paling penting Kita harus ngerti Fundamental Itu nomor satu ya Jadi fundamental Dari company ini Tadi saya mungkin Sampaikan Salah satu yang menarik Dari MMX ini Is a profitable Artinya runway-nya Unlimited Jadi untuk Mas Igun merasa Eh nanti gimana Kalau kehabisan funding Untuk DMMX Nah ini Karena mereka Menghasilkan uang Punya cash flow Yang juga cukup kuat Artinya Company-nya itu Punya unlimited runway Jadi ini company Yang punya fundamental lah ya Kebetulan Mas Igun Saya sendiri Mewakili MCAS Group Juga adalah Pemegang saham Di DMMX Jadi kita juga sama Kita mau company ini Bisa grow ya Artinya apa Artinya company yang punya Fundamental Bisa growth Dan kita expect 3-5 tahun kemudian Kita mengharapkan Ini company hopefully Can become one of Very reputable Respectable company Dan ujungnya Of course Kalau kita sebagai Pemegang saham Ya kita Hopefully we get the benefit lah ya Daripada Ikutan untuk Wow Ikutan untuk Oke 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 Nice Tanyain gue lagi dong Tanya lagi Jadi gue bilang ngerti Jadi dia masih belum ngerti Kalau mau ikutan gimana ya Ya gitu Ikutan beli saham Ya mau ikutan beli saham Atau mungkin Ya betul Kalau mau ikutan beli saham Gimana gitu Ya kalau saham Bro Igun Actually it's very simple Just open account Di sekuritas ya Mungkin sekuritas yang ada kan Banyak ya Ada sekuritas aja Gak tau apaan Ada bire Sekuritasnya depan itu Iya kan Ada Sekuritas itu Jangan bikin gue keletan dong Lo mesti bantuin gue Kan gue gak ngerti Begini-gininya Bener-bener Ya kok bro Terus lanjut bro Oke Jadi sekuritas itu Basically ya Bro Igun Kalau udah buka account Simple sekali ya Cuma few steps Udah buka Ya langsung bisa trading Trading Jual beli saham Ya kan Of course Yang saya Boleh sampaikan Bro Igun Dalam 20 tahun Karir saya Dimana kalau Kita bicara Investasi itu Harusnya lebih longer term ya Kita jangan lihat Sehari-hari Cuma lihat saham Saya kira itu Kurang tepat Lebih tepat itu Kalau kita mau Bairi investasi Makanya fundamental itu Penting sekali Once we understand The fundamental of the company Nah kita bisa pegang lama Saya kasih contoh Mungkin kalau Bro Igun Ada masuk di MMX Waktu IPO itu Harganya cuma 230 Nah sekarang 3.300 Ini Cuma dalam jangka waktu Dari listing itu Oktober 2019 Sekarang 2021 Jadi bayangkan gak Kalau misalnya ya Kita dari IPO sudah masuk Tidak keburu-buru jual Nah makanya kita Lihat company itu Harus lihat Very longer term Asalkan company-nya Ada fundamental Yang kuat Tapi kalau isi-isinya Emang orang-orang yang dipercaya Pastinya yakin Yang penting orang-orang Dalamnya kerja Tapi ingat katanya Bro Yahya Kalau kita mau Menginvestasi sesuatu Bukan kayak tiap hari Dilihatin Untung rugi Dibiarin aja dulu Dibiarkan Karena investasi itu Jangka panjang Dan jangan keburu-buru Denger sesuatu Misalnya denger dari MMX Misalnya Oh berarti harus masuk Harus masuk Belajari dulu Kalau investasi ini kan Berarti kan kita Sama aja naruh uang Yang lupa kan Betul Lu begitu juga kan Gue juga begitu Dan pelajari dulu Apa dalamnya apa Tadi Bro Yahya Terangkin kan Dalamnya ada ini Ada ini Jadi kita yakin Jangan gara-gara Kata orang Gara-gara Nonton gue Tapi sebenarnya Orang tuh Kalau bermain saham Itu banyaknya Kata orang Kata temen Keinggutan temen Itu salah sebenarnya Lu pelajari dulu Company ini Main apa Dia bekerjanya Dimana Bagus apa tidak Belakangnya siapa aja Benar Oh benar sekali Dan mungkin Satu lagi ya Bro Bro Igun Dan Bro Daddy Yang menarik sekali ini Adalah DMMX tuh Sektornya sexy sekali Yaitu teknologi Kalau Lihat teknologi Mungkin kalau kita tahu Di Amerika Sekarang Commanding Semua yang top Company Is a technology company Di China Ya mungkin Kita mungkin 3-5 tahun Di belakang China Saya kira Kita juga pasti Akan memiliki Perusahaan-perusahaan Teknologi Yang cukup Leadingnya Di market Nah DMMX ini Adalah perusahaan Teknologi Yang tadi Saya katakan Is a profitable Reputable Teknologi company Jadi Ini salah satu Sektor Yang menurut saya Akan sangat sexy Untuk Kedepannya Kedepannya Pasti ya Kedepannya ya Oke Bro Yaya Thank you banget nih Buat penjelasannya nih Terima kasih Nanti Gue minta nomor Teleponnya Bro Yaya Boleh gak Direkturnya bos Silahkan Ya gue kan bintang Masa gue suruh Ngobrol sama anak buahnya Gue gak mau lah Bener-bener Gue langsung sama Bro Yaya Bener gak Bro Yaya Nanti saya kirim bebek Ntar saya kirim bebek Mama Erna Tenang Tapi ajarin gue Saya abis makan itu Masuk rumah sakit loh Mana Lo emak gue nonton Bukan ada terima kasihnya Barangan lo Bercanda Bercanda Bro Yaya Terima kasih ya Atas penjelasannya ya Thank you Bro Igun Thank you Bro Daddy Thank you Bro Thank you Bro Bye Thank you Matiin bisa Jangan Udah balik lagi juga Ngapain lo repot sih Gue kalo abis zoom Begitu gue matiin Begitu emang gimana Kalo abis zoom gimana gue tanya Kan komputer Komputernya Tia itu Ya terus Ya kan Ya disini penghasilan banyak Komputer rusak satu Tinggal lo telpon toko Minta komputer dong Ini aja lo lampu endorse semua no Ini aja dia beli sendiri Gak mungkin ya Bener dia gak ngomong sama gue Tiba-tiba punya Tanya tuh Tia nya Ih parah banget Master lu gak peduli Tia mau beli Dia ngomong sama gue juga Enggak kok Dia ngomong sama gue juga Enggak kan Tiba-tiba punya sendiri Tapi Tia aja tutup gitu Langsung rusak Enggak Disini Disini ya Disini tuh Teman-teman kita yang disini tuh Belagu-belagu Hitek Gila-gila teknologi Dan belagu-belagu Gak pernah ngomong Tiba-tiba 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 Berarti mereka sejahtera Kalo anak buah gue juga begitu Oh iya betul Tau-tau Besok ada tato di tangan Tato apa Gitu Ngikutin bosnya Iya tato apa Gitu Kaget-kaget Hah apa Tato rembers Gitu Gitu Iya kan Eh tapi Jadi Saham menguntungkan tuh ya Gini bos Makanya nih kadang-kadang kita Sulit ngomongnya ketika ngomong sama Kayaknya gue hati-hati banget Karena Kalo kita ngomong Terus orang tertarik Gara-gara omongan kita Nanti kita salah juga Nggak nih mungkin Yang digarus di garis barawai Sekarang ini kan lagi jaman begini Orang tuh pengen Ngedapetin uang cuan Cepat Dengan cara yang instan Nggak bisa gitu Karena harusnya Dia tau Dipelajarin dulu Kampaninya apa Misalnya gini nih Misalnya nanti satu saat Misalnya Igun dengan salonnya IPO-in Nah kita harus tau dulu Igun tuh gimana sejarahnya Salonnya tuh laku nggak dulu Ya ada dimana aja Servisnya gimana Kalo gue yakin dengan Igunnya Gue ikut Karena gue percaya sama lo nya Nggak bisa cuman Cuman misalnya Oh Igun punya nih Masuk ah Masuk ah gitu Atau orang ngomong Eh ini bener nih cuan nih Sudah gitu terus dilihat per hari Oh ternyata rugi nih Eh namanya Namanya salon Iya kan kemarin PPKM PPKM Sembulan Daripada didatengin Suruh tutup Gimana Iya kayak Holy Wing Iya Nah nyambung lagi Kayak karaoke Plus-plus Di luar kota itu juga Masih ada yang buka Jadi gym lo kenapa Belum buka-buka sih Karena tidak plus-plus Harusnya lo ada pijit-pijit juga Atau mungkin Kalau nggak lo ada kaki-pijit Saya jual alkohol Nah Kan musik-musik disco Udah ada Di ruang Zumba Musik disco udah ada Di gym betul Di ruang Zumba Kurang alkohol berarti Iya harusnya lo ada alkohol Mungkin kita digerbek juga Mungkin Tapi kan jadi famous Tempat lo Oh iya betul Iya kan Jadi lo nggak perlu Promo-promo Nggak apa-apa Yang digerbek satu kan Nah kemarin Bukannya queen-queen Depada sempat latihan Di gymnya mas Udah sempat buka kan Not itu Tutup lagi kan Ya Allah Sedih 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 dong Kemarin sempat buka Berapa lama Iya Cuma pada saat itu kan PPKM Dari 4 ke 3 Terus mau buka Nggak mau buka Kita buka Ternyata begitu kita 2 hari ya Ternyata begitu kita baca aturan Oh ternyata PPKM 3 ini Belum boleh Kita tutup lagi langsung Sedih nggak coba Kita tutup lagi langsung Mengikuti aturan pemerintah Karena lu bukan kayak restoran Yang orang perlu banget gitu ya Bukan Karena kalau mereka Di denda 50 juta Kecil Gym di denda 50 juta Habis Habis Lu juali Lu mau timbang tuh besi-besinya Sabar ya master Sabar Salon gimana bro Salon ya baik Nanti gue mau buka Anak gue baru kesono Iya kan kemarin kesana Gue mau buka lagi nih Deket-deket Bintaro sini Doain ya Kan udah ada di Bintaro Iya gue mau ada 2 cabang aja ya Di Bintaro Doain aja Dia ngapain buka di Bintaro lagi Iya gue mau ada di Bintaro lagi Kan udah ada di Bintaro Marah Marah Lu kan tau ceritanya Lu tau ceritanya kan Ya gue tau ceritanya Kalo gue tau ceritanya Artinya pindah dong Iya pindah 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 Lu tau ceritanya kan Tau 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 Ya penting Gue mah apa-apa cerita Gue mah apa-apa cerita Gak kayak lu tau-tau mati Aja tau-tau gue tabur-tabur bunga Tau-tau gue Apa gitu Orang cerita ada omongannya Jadi orang tau Step-step Stepnya tuh gimane Iya lain kali gue Gak ngambung-ngambung Lain kali Lain kali gak beli sakit Ya bukan gak boleh sakit At least cerita Eh lu gak takut kena lagi Kenapa emang? Lah kan covid nanti ada varian baru lagi Ada varian mu loh Ya terus kalo misalnya gue takut Gue di rumah terus gitu Mau gimana? Ya gak tau Gue mau garut Gue mau bangun masjid Gue mau apa segala macem Tapi Enggak ya Segala sesuatu Kalo diniatin sih Kayaknya baik-baik aja Gue vaksin udah berapa titik tuh Sama Indonesia pasti bisa Dengan Indonesia pasti bisa Udah berapa titik? Udah berapa titik? Udah berapa titik? Udah gak nyam Lupa deh gue Pokoknya udah seribu lebih Udah seribu lebih orang di vaksin Tiga titik? Tuh Tiga apa? Udah tiga Tambora Kali Anyar Kali Anyar Terus Apa lagi ya? Gak tau 5 titik lah Dan dia datang loh Gue datang selalu Dengan queen-queennya loh Gue datang Promo queen-queennya itu Ya Bukan promo queen-queen Gue tuh justru Harus belajar 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 Dia jadi administrasi Wih mantap Iya kan Dia bantuin registrasi Dan yang gue seneng tuh Gue kalo bikin Apa namanya Vaksin Itu polisi TNI Lu masih ditangkep nih Karangtaruna Tangkep Kerja bareng Tangkep nih Tangkep nih Maaf nih Kenapa ya? Bikin vaksin deh Maksudnya Bikin vaksin? Vaksin asli Uuh gue tabok pake Lu tadi bilang lu bikin vaksin bos Belum pernah ditabok pake duit ya? Lu vaksin palsu bro Astagh pura lagi Lu tadi bilang Gue kalo bikin vaksin Ajak-ajak polisi Ini bener-bener Nih gue kasih tau ya Netizen gak semuanya pinter Iya Ntar Di edit-edit Uh lu sakit aja deh Lu sakit deh Lu marah Heran Kurang ini bayarnya Nanti udah transfer Emang lu tau Lu gak nanya Apa nanya apa? Rekening gue Tau lah Udah tau? Tau lah Bener Tau dong Iya udah tenang aja Lu sehat Kita kan bakal punya acara bareng Iya Ntar kalo acara bareng lu batuk-batuk Nenular gak sebelah gue? Nah udah sehat Sehat Bener Ya gak tau nanti sekarang Lu gak mungkin lagi deh dikit Gak udah Ini gue turun 6 kilo Jadi kena covid Badai si token Turun 6 kilo Sekarang naik 8 Yaudah lu 4 kilo lagi bagus Turunin Badan lu jadinya gak Udah gue naikin 4 kilo 500 juta deh Ini ajis Gue kasih lo Mau ngapain? Sama aja dong gue Gak jadi dong masjid gue Gue kasih lo lagi 500 juta Tuh kan sama temen kayak gitu kan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada temen Lo mau mati aja Gak kasih tau gue Ngapain temen-temen Udah gue jalan yuk Udah close Bibi bawa Bibi Berat Aduh 5 4 3 2 1 And close the door Gak ada temen-temen 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 Terima kasih.